Sebenarnya sih ini kayak bisa dibilang sih semuanya living room ya, terserah deh tuh pada mau nongkrong dimana. Aku pengen anak-anak itu kalau ngumpul tuh disini gitu loh. Jadi tuh maksudnya kenapa dibikin kayak begini, jadi kalau misalnya mereka ajak teman-teman mereka bisa enjoy. Aduh, see, this is the 11th birthday, my daughter, I love you always. Iya dong, jadi waktu kita belum pindah ke sini, Mami, itu tuh ini foto ini pun dipajang di rumah aku. Wow, that's so sweet. Ini rumahnya Teteh, Reza Artan Livia. Assalamualaikum. Hai, walaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyampe lagi. Nyampe lagi ya. Iya, nyampe lagi kesini, alhamdulillah. Jadi aku itu, Teteh, ingin ngintip sedikit rumah Teteh hari ini. Aduh, home sweet home. Aduh, apa sederhana tapi bahagia. Dan ternyata, kita lantikan aja ya, kita lihat gimana Teteh tuh merubah, menata, mendekor dan semuanya. Rumah untuk anak-anak dan juga untuk Teteh. Nah jadi ini apa nih, Teteh? Oh iya, oh ini iya, pokoknya kan karena temen-temen yang anak-anak banyak, terus geng aku juga manajemen juga banyak, jadi aku taro-taro disini buat mereka nongkong duduk, mungkin ada yang suka ngerokok kan jadi duduknya di luar. Oh di outside ya. Outside, terus ada walaupun agak berantakan boleh ngeliat disitu, pokoknya buat, ya gitu disana buat orang-orang yang pada nunggu jadi di depan gitu sih. Nah kuning artinya, karena aku senang aja ceria warnanya, gitu kan, ini kan putih nih rata-rata, putih semuanya udah serba putih, serba putih, jadi aku senang maduin aja ada kuning fresh gitu, seger, terus gitu biru gitu, tapi kuningnya gitu deh. Oke, and the next is the living room. Ini living room, sebenarnya sih ini kayak bisa dibilang sih semuanya living room ya, terserah deh tuh pada mau nongkrong di mana kan, emang aku bikinnya terbuka-terbuka semuanya. Jadinya terserah bisa, kalau ada acara juga jadi ya udah, pelong gitu ya. Pelong aja gitu, gitu, terus ini ada. Warnanya, warnanya adalah? Ini, ini, ini kalau kamu kenal ini sebenarnya nih, this is very, very old dulu nih, terus aku ganti ininya. Ini yang kulit ya? Kulit orange itu dulu. Oh yes. Kulit orange pasti Angie tau, ini nih dari zaman dulu, waktu dulu aku masih sama almarhum. Ingat banget. Terus memang karena kan kursinya itu kan sebenarnya kursi bagus dari Itali, nah terus ininya ini masih bagus. Jadi I change the color, sampai jadi warnanya ini, jadi more feminine lah gitu sekarang ini. Rangkanya masih kuat ya? Rangkanya masih kuat gitu. Aku tuh termasuk orang yang sangat apa ya, gak mudah ngebuang barang gitu loh aku tuh. Oke, bisa di upcycling. Terus baju aja, aku juga gitu. Baju dari zaman yang ada yang belum nikah aja masih ada yang mau juga masih ada aku simpen. Itu. The fun facts about Reza. Awesome ya, iya. Nah, karpetnya? Karpetnya ini, nah ini karpet ini dari aku punya sahabat, jadi ini diambil dari Farah Karpet. Oke. Farah Karpet. Thank you. Thank you so much. Farah Karpet ini semuanya Farah Karpet. Nah, terus kalau ini di sini terbuka, biar mungkin. Oh jadi dulu teh ya? Oh kesana dulu, oh iya iya iya. Oke. Kalau ini juga, pokoknya aku tuh semuanya tuh serba blang-blang serba terbuka, terbuka. Plong-plong gitu ya? Plong-plong, ini ruang makan. Dining room. Oke. Terus ada little bit pantry di sini. Tapi ini berarti clean-nya ya? Clean, clean pantry. Jadi kalau misalnya udah ada acara ya udah nih, makanan taruh sini, makanan taruh sini. Dan yang di dalam adalah yang buat dapur kotor. Dapur kotornya juga masih agak terbuka juga, cuman ya udah karena kita perempuan semua. Betul ya? Jadi pokoknya make it simple, tapi yang penting nice to see. Nice to see. Dan ini adalah satu ruangan juga yang, aduh kayaknya karpetnya bagus-bagus ya Tere. Alhamdulillah, ini semua Farah Karpet nih. Nah ini, kalau ini sebetulnya dasarnya living room juga. Terus, terus cuman akhirnya aku pikir, karena aku kan lumayan ya keluarganya kalau udah lagi pada kumpul, keluarga besar. Terus tim aku juga banyak, jadi akhirnya aku prefer kita jadiin ruang mushola. Oke, di sini tempatnya untuk selalu sholat dan mengingat Allah. Iya, di sini mushola, jadi siapa aja bisa sholat di sini. Oke, dan kita langsung ke sana ya berarti ya? Iya, langsung ke sini. Ini toilet. Oh ini toiletnya ya? Iya, oke. Dan toilet. Udah ada toilet. Ups nih, toiletnya lucu banget ya. Nah, oh kayak pokoknya kayak something. Ini ya di dalam ya, bagus banget loh ini tuh ya. Nah toiletnya. Oke, terus sih. Terus, nah ini terserah ini living room. Ini tempat biasa kita nongkrong sama anak-anak di sini juga. Oh, oke. Oh di sini nih tempatnya nongkrong gitu ya? Nongkrong, terserah sih anak-anak. Ini enak banget ya? Iya. Ini warna hijau-hijau nih? Karena aku suka, aku suka warna hijau. Oke. Cuman kan kalau misalnya hijau semua juga kan kayaknya bingung ya. Iya, iya. Jadi akhirnya ini aksen. Jadi sengaja sudut sini aku kasih warna hijau ini. Oke, dan kalau kita perhatikan berarti Tete tuh milihnya karpetnya yang ada hijau-hijau nya juga dikit ya. Betul, betul. Oke. And then this corner. Ih pokoknya rumahnya Tete ya itu penuh dengan cornering-cornering. Kayaknya everybody has a spot. As a spot but it's open. It's open. It's open just like me. I'm an open person. Slay. Slay. Nah kalau ini corner paling disukai sama siapa nih? Ah, kayaknya. Everybody. Everybody ya gitu. Jadi pada bisa santai-santai males-males mau apa. Ya pokoknya yang penting sih karena temen aku pengen anak-anak itu kalau ngumpul tuh disini gitu loh. Jadi itu maksudnya kenapa dibikin kayak begini jadi kalau misalnya mereka ajak temen-temen mereka bisa enjoy gitu. Kayaknya aku juga bakal sering kesini sih. Iya dong harus. Karena mereka kan very cozy gitu. Open gitu. Emang 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 di ini masih belum beres karena belum ada setahun saya disini. Jadi masih ditata-tata-tata-tata-tata. Nah tapi yang pasti memang every corner atau every place yang aku siapin itu memang dirancangnya sih. Untuk aku mikirnya lebih buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak kumpul, temen-temen kumpul. Iya. Semuanya gitu. Jadi disini bisa buat sahwa, disana boleh buat alian gitu kan. Nah, gitu. Mami Aji dimana ya? Di mana aja. Di mana-mana dong. Aduh. Ini juga warnanya lucu loh ya, Thea. Ini kayak pouch gitu atau apa gitu ya, Thea. Iya lah. Ini aliah nih yang punya. Yang dia dapet sedikit tuh. Dia dapet ini. Terus lucu ya udah oke lah. Just put it here. Iya. Gitu. Jadi Thea ini ngatur mix and match color-nya ya? Iya. Oke jadi ada warna apa tuh pink. Pink. Ijo tua. Ijo tua. Terus ya cenderungnya sih feminine sih ya. Cenderungnya feminine. Cenderungnya feminine. Dan disini adalah tunggu foto Tete dan Rahwa dan Alia. Iya. Di depan juga ada foto Alia sama ini. Iya. Mas Aji. Mas Aji. Dan sebenarnya foto-fotonya Angie dan ini juga ada semuanya gitu. Nanti kita akan ada another ini kan. Second apa second. Iya. Kita nanti mau ke atas. Lihat dimana nanti ada foto-fotonya. Aku ternyata ya kan. Tapi kita lihat dulu batin di sini ya. Oke oke. Ini knock knock knock. Yes. Yes can we? Oke. Oh ini kemarin yang diri ya. Oh ini kemarin yang diri ya. Alia's room. Hai. To walk in closet-nya. To walk in closet boleh boleh. Iya. Lucu ya. Nanti diambil stock shot-nya ke dalam sih. Alia kan udah rapi itu. So hai sayang. Hai. Lagi siap-siap. Dan tetep kamarnya bersih clean. Bener-bener deh. Anak-anak mami dan anak-anak Tete Reza itu. We love to see the cleanest. Nah itu berarti Tete ada dua lantai ini ya. Ini sebenarnya kan belum karena baru pindah ya. Aku tuh biasanya kalau datang kayak gini ini foto-foto-foto. Oke. Nah jadi nanti tuh my plan gitu. Nah foto-foto deh tuh ya. Foto biasanya Angie sama Mas Aji pun segala ada. Cuma masih belum sempet dipajang-pajangin semua. Karena aduh kalau kalian ngebalik kesana ini masih kayak gudang. Karena barang-barang masih belum tertata semuanya. Tapi nggak tertata aja udah begini ya. Udah sangat rapih loh ya. Nah sebelah kanan ini adalah? This is Zahwa's room. Ini Zahwa's room. Ini jadi dia. Karena dia kan anaknya kan suka menghayal. Jadi aku bikin jadi ada terasnya. Oh ya ampun lucu banget. Oh ini terasnya ya. Ini kok ini topet ya. Kita kan gini. Jadi dia bisa. Ada kuning-kuningnya juga. Jadi aksen kuning-kuning. Jadi dia bisa ngumpul-ngumpul disini sama temen-temannya. Aduh lucu banget loh ya. Dan emang Zahwa tuh bener-bener. Itu kayaknya aku kasih ke Zahwa ya. Iya iya iya. Makanya aku pajang. Aduh. Itu aku pajang. See this is the 11th birthday my daughter. I love you always. Iya dong. Bagus ya. Ini Zahwa nih bener-bener. Terus ini. Oh itu diploma dia. Kumlaut. Gosh look at this. Alhamdulillah. Harusnya capet ya. Kumlaut. Semua rezima Said. Asosif in upright side. Kumlaut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu waktu kecil. Itu lagi syuting video klip. Berharap tak berpisah. Oke berharap tak berpisah itu ya. Itu izinkan. Nah ini waktu lagi syutingnya nih. Dia ikut kan. Terus ini pengambilannya. Nah ini ya bukti bahwa aku tuh nyimpen fotonya mereka. Tuh kan ada. Jadi waktu kita belum pindah kesini mami. Itu tuh ini foto ini pun dipajang di rumah aku. That's so sweet. Bener-bener. Gitu. Jadi soalnya we are family right. Jadi makanya ini cuma belum ditempel-tempelin aja semuanya gitu. Dan Zahwa tuh ada. Ini couch apa rotan bagus banget loh teh ya. Oh ini dari adekku tersain. Ini dari Aufa. Dia seneng. Dia kan anak. Dia kan anak IKJ. Apa. Dia orang film. Dia artistik banget. Jadi makanya nitaruh. Kayak gitu. Oke. Oke aduh. Dan the next room. Aduh ini sebenarnya yang paling berantakan sebenarnya. Ngintip aja ya. Tak ngintip kamarnya. So that's my room ya. Tete. Tuh. Alhamdulillah tetep ada akuran. Masih berantakan ya. Oh ya ada akuran iya. Terus kesana masih ada ruangan dan masih. Aku memang mendahulukan anak-anak. Kamar anak-anak. Check it out ya. Check it out. Semuanya tentang anak-anak. Ya. Oke. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol loh sama Tete. Karena. Aku aja teh. Curious dengan karirnya Tete. Yang Hasan Perrin tuh masih. Oh shining, shining, shining. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Let's go. Kenapa coba? Kan umumnya orang bernyanyi tuh indahnya kalo pake musik. Iya. Tapi ada kan. Yang tanpa musik tapi terdengar indah. Jadi jangan kayak. Oh I am a stalin. No 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 no. Itu jauhkan. Jauhkan dari kesombongan. Itu juga doa aku. Nyanyi aku gak pernah berhenti belajar. Sampai saat ini. Dan akhirnya juga aku belajar lagi dari. Aku gabungkan ilmu membaca Al-Quran. Tajwid. Makroj. Itu semua diterapkan dinyanyi.